Ini buktinya, kamu akan lihat bahwa kehamilan Aini adalah perbuatan nikah. Mama dilihat kan? Mama lihat semuanya kan tadi? Mama masih percaya sama cerita Aini tentang hubungan aku dan dia? Masih percaya, Mak? Iya, licik sekali. Berarti Roni nggak salah dong kalau Roni menolak menikah sama Aini, Kamu dapat informasi ini dari siapa, Ron? Dari Makarina? Dari Karina. Tapi menurut keterangan korban, andalah pelakunya. Dan para saksi juga mengatakan hal yang sama. Kalau anda yang menculik Roni dan mereka yang salah tentang kematian Roni. Kamu bohong, Nika. Kamu pasti melakukannya. Kamu sengaja menculik Roni dan membiarkan dia mati. Supaya kamu bisa menikahi aku dan menguasai perusahaannya Papa. Iya kan? Lagi kesel, Bu, sama Fadli. Nggak pernah ngerti yang perasaan Putri sih. Memangnya perasaan apa sih? Ya perasaan Putri ke Bang Fadli lah, Bu. Putri bener-bener cinta sama Fadli. Tapi tetap aja dianggap kayak anak-anak. Putri nggak bisa terima kayak gitu, Bu. Berarti sekarang Bapak Dika sudah bisa beban, ya kan? Pak, saya akan buktikan ke Bapak. Saya akan buktikan ke Bapak. Kalau saya tidak bersalah. Eh, jangan lu pikir lu ada cewe paling cantik di dunia. Yang bisa buat gue jadi berskuk-kutut. Gue masih mau nikmatin hidup gue. Nggak ada yang cewe bisa nyaklukin gue di sini. Dan ingat ya, Indah. Yang gue omongin sama lu, itu juga gue omongin ke cewe yang lain. Jadi lu jangan terlalu GR. Dan satu lagi. Lu jangan pernah mencari-cari gue lagi. Karena lu seperti orang gila yang mengharapkan cinta dari gue. Selamat mencari. Selamat mencari. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus terang saya Saya sangat prihatin kalau melihat kamu sedang sedih seperti ini Saya ingin sekali membuat kamu bahagia Karena Seperti yang kamu juga tahu Anak-anak tidak suka melihat kamu kalau kamu sedih Saya tidak sedih kok Pak Indah Kamu kan sudah cukup lama bekerja di sini Jadi saya cukup tahu kalau bisa terjadi suatu hal dengan kamu Bapak benar Tapi saya tidak bisa memberitahu Bapak Karena saya tidak mau orang lain ikut merasakan apa yang saya rasakan Indah Kalau kamu ingin cerita sama saya Saya siap mendengarkannya Tidak ada Pak Saya tidak ada apa-apa Tapi saya tidak percaya Pak Ada yang lebih membutuhkan perhatian Bapak Ya itu anak-anak Pak Kenapa Bapak tidak coba mengajak mereka ke satu tempat Untuk berhubung sama-sama Tapi kan kamu hanya ada di sini Anak-anak kalau tidak ada kamu Mana mau mereka pergi Saya tidak bisa apa-apa lagi Indah Lebih baik sekarang kamu temui anak-anak Dan diskusikan Mau rencana kemana terdiri Ya Pak Saya tunggu mereka sekarang ya Anak-anak Anak-anak Iya ma Mau kemana Ron Ya biasa lah mas Saya dudukin teman-teman Kamu kenapa tidak pergi sama kita-kita saja sih Aduh mas Saya sudah janji Gak enak dong kalau dibatalin Ya tapi kita sebaiknya kamu ya Nah udahlah mas Begini aja deh Kalau acaranya gak oke Ya saya pulang Tapi kalau oke Yaudah saya pergi dulu ya Hati-hati ya Ron Kamu gila Kamu usir saya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi Aku gak perlu tahu keadaannya sebenarnya Karena aku udah tahu Kamu hanya bajingan yang haus akan kekuasaan Kamu bukan suami yang baik Jika Aku gak mau meneruskan pernikahan ini lagi Sekarang kamu keluar dan jangan pernah kembali lagi Tidak Tidak Aku gak akan pernah pergi Aku gak bersalahin Dan aku akan membuktikan ke kamu Kalau aku gak bersalah Sekarang kamu cepat pergi Apa perlu aku panggilkan saat mampu mengusir kamu dari sini Ini Pak Ijo Ya mbak Ada apa mbak Angkat cover ini dan buang Yoyo Baik mbak Tidak Aku tidak akan pernah pergi dari tempat ini ya ini Aku akan panggilkan saat mampu sekarang Satom Kamu benar-benar keterlaluan ya Benar-benar keterlaluan Aku gak akan pernah melupakan semua perbuatanmu ini Gak akan pernah ya Dan aku akan membuat kamu menyembah kakiku Silahkan Kita akan lihat Siapa yang akan menyembah Dan siapa yang akan disembah Baik Jok Angkat cover ini dan buang Jok-Jok Baik mbak Kita akan lihat lagi Kita akan lihat Dika 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 Kasian sekali kamu Kamu gak tahu Kalau aku Sangat senang sekali kamu keluar dari rumah ini Karena sekarang Karena sekarang Aku bebas mendekati Rod Kenapa 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 Ya bu Ada apa Ibu mau bicara sama kamu tentang putri Ada apa ya bu Sejak tadi Putri mengurung diri di kamarnya Dia gak mau makan Ibu jadi khawatir Memangnya ada apa dengan putri bu Sebenarnya Ibu malu menceritakan sama kamu Karena ini Menyangkut perasaannya dia sama kamu Soal itu ya bu Iya Ibu udah kasih pengertian sama dia Tapi putri keras kepala Sebenarnya Saya sudah tekankan pada putri bu Tapi putri tetap Tidak mau mendengarkan saya Saya memang sayang Dan cinta sama putri Tapi Rasa sayang Dan juga rasa cinta saya sama putri Seperti adik dengan kakaknya bu Dan lebih dari itu Iya Ibu ngerti Karena itu Ibu ingin menyadarkan dia Tapi dia malah marah sama ibu Ibu tenang saja Dia tidak marah sama ibu Dia marah sama saya Karena saya balikkan lagi sama citra Yang memang dulu kami sempat putus dengan dia bu Ibu tahu kan Begitu juga indah Iya ibu tahu Justru itu Ibu ingin Dia gak mengganggu Terlambungan kalian berdua Supaya dia menyadarinya Ibu jangan khawatir Lambat laun Putri pasti akan mengerti bu Ibu percaya sama saya Sudahlah bu Jangan dipikirkan Saya berangkat dulu ya bu Mungkin Nanti saya pulang agak larut Assalamualaikum Walaupun sangat Ayo put Kita masuk ya Romantis Makan malam berdua sama Bang Fadi Diterangin saya lilit Pasti nanti Bang Fadi bisa jatuh lagi ke pelukan aku Ya ampun Senang banget Itu pasti Bang Fadi Sebentar ya Bang Abang Abang Tony Tony ngapain kesini Kangen macitra ya Bukan kegeran ya lo Gue kesini mau minta bantuan lo Bantuan Bantuan apaan mas Gue mau lo bersaksi tentang gue Sama seperti apa yang lo lakukan untuk Aini di keluarga gue Untuk apa mas Udah lo gak sebaik tanya Gue mau lo bersaksi tentang gue Tapi bukan di depan keluarga gue Tapi di depan Indah Gimana Lo mau Aduh mas Saya tuh sebenernya udah bener-bener kapok Berurusan sama keluarga mas Roni Apalagi tentang Indah Ih males banget ya mas Ujung-ujungnya pasti saya yang bisa lain Udah lo tenang aja Gak kan ada orang yang nyalain lo kok Luh mas Tapi gimana juga kan Indah itu temen saya Saya gak tega kalau harus terus nyakitin dia Jadi lo gak mau bantuin gue? Gimana ya mas Roni ya? Lo gak mau uang Ya kalau dibandingkan dengan pertemanan saya sama Indah Saya bener-bener harus pertimbangin itu semua mas Roni Gue akan bayar lo tinggi Kerjaan lo cuma jelek-jelekin gue depan Indah Itu aja Gila Ini kesempatan emas nih Kapan lagi gue dapet duit banyak? Gimana? Cepet Citra cepet Terima Sebelum Fadli dateng Kalau enggak Mampus loh Yaudah deh mas Kalau mas Roni emang maksa Tapi Sebenernya ini memang berat-berat loh mas buat saya Gak usah dipikirin dulu Citra Terus Gimana mas? Nih Sebagi DP-nya Kok cuma segini sih mas? Kata-nya tinggi Ini namanya juga baru DP Kalo kerjaan lo selesai Baru gue lunasin Gak mau ah Tambahin atu mas Berkerjaan saya jadi bener Nah gitu dong mas Kalo gitu mas maunya saya kapan dicerit sama Indah Secepatnya Ntar gue kasih tau kapin kita masuk Oke Bisa diatur Hidup ini bener-bener Hidup ini bener-bener teka-tekin Siapa yang nyangka uang nyamperin gue Bukan gue yang nyamperin uang Tapi gue mesti tau juga nih Ada maksud apa dibalik ini semua Mas Roni mau menggoda Indah Atau cuma mau bikin Indah cembur Atau mau bikin Indah minggat dari hidupnya Jangan-jangan mas Roni dijiji sama Indah Dari siapa? Dari ibu Ye Keliatannya penting banget Yaudah Kompreksa ya makanya udah lengkap dulu Ya cepet dong Halo Assalamualaikum bu Apa? Ibu jangan panik dulu ya bu Iya 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 Indah pulang sekarang Iya bu Ada apa anda? Pak Saya minta izin pulang dulu pak Ibu saya menyuruh saya pulang Saya antar saja ya Gak usah pak Terima kasih Permisi pak Eh Gimana bang? Enak kan makanannya? Enak Emangnya lo yang masak ya? Ya iya dong bang Gini-gini kan Citra jagonya masak Hmm Iya iya deh Kamu jago masak Tapi ngomong-ngomong Kamu masak banyak begini Dua ini jadi gimana? Kamu kan udah gak kerja Abang liat kamu pokoknya pria tertus Eh Kata siapa Citra gak kerja? Terus kerja kok bang Kerja apaan? Kerja sebagai pengirim pesan SMS masuk kamu Ih Abang gimana sih? Kalau SMS itu kan dikirimnya lo ke HP bang Nah Kalau pesen yang ini nih Gak bisa dikirim kemanapun Kecuali lewat Citra bang Pesennya dari siapa sih? Dari mas Roni Roni? Majiganya indah Bukannya kamu udah gak kerja lagi sama dia Ya emang enggak sih Citra sekarang freelance Isi pesennya apa sih? Rahasia dong bang Kita gak boleh kasih tau siapa-siapa Bisa-bisa Citra dipecat deh Gara-gara nyebarin rahasia Emang segitu pentingnya ya tuh pesen Sampai-sampai Orang lain terus termasuk abang Gak boleh tau Ya iya dong bang Penting banget pokoknya Emangnya tuh pesen buat siapa sih? Abang jangan mancing-mancing Citra terus dong bang Citra kan udah bilang Kalau ini tuh bener-bener rahasia Bener-bener Citra gak bisa kasih tau siapa-siapa Kamu kok jadi aneh begini sih? Abang makin gak kenal kamu deh Ya ampun aneh gimana lagi sih bang Makanya abang terus coba jadi orang kaya Biar abang ngerti Kalau orang kaya itu memang punya pesan khusus yang harus disampaikan Nama orang kayak Citra bang Oh ya udah Kalau kamu pengen abang kayak begitu Gak usah deh jalan lagi sama abang ya Wah kok gitu sih bang Padil? Ya iyalah mimpi kamu itu ketinggian tau gak Abang gak sanggup deh pokoknya Jadi daripada abang gila Karena gak bisa wujudin semua keinginan kamu Lebih baik sekarang abang mundur deh Enggak deh bang ampun Tori Citra terima abang apa adanya kok Walaupun nanti kita tinggal di rumah yang kecil Gak apa-apa Kasal Citra bisa deket terus sama abang Padil Tapi maaf nih abang ya Citra cuma mau kasih tau Kalau Citra itu percaya Walaupun kita ini orang kecil Tapi kita punya ambisi yang besar Kalau kita pasti bisa jadi orang besar kayak mereka tuh bang Ayo dong bang Kalau kita cita-cita tinggi kan umrah bang Gak dosa gak ada yang larang Ya kan bang Padil Gak dosa gak ada yang terjadi Putri 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 Bu apa yang terjadi ibu Adek kamu dah Adek kamu pipsan Tapi kenapa bu Dia gak mau makan dah Sepertinya Dia memikirkan cintanya sama Padli Ibu udah berusaha nasetin dia Tapi putri kelas kepala Putri Kenapa kamu seperti ini bu Cuman karena masalah sepele Bangun putri Ada mbak Ija sekarang disini sayang Putri Bangun putri 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 bangun sayang Putri bangun sayang Mbak Indah Iya sayang ini mbak Indah Kamu udah sadar sekarang Putri Putri Katakan sama mbak Indah Kenapa kamu seperti ini Kenapa kamu gak mau makan Katakan sayang Siapa tau mbak bisa bantuin kamu Enggak mbak Enggak ada yang bisa bantu putri Kenapa Karena bang Padli Bagi senang melihat putri menderita seperti ini Cukup putri Kamu jangan bicara macam-macam Kamu pikir dengan keadaan kamu yang sekarat Kamu bisa melakukan sesuatu Enggak putri Ini tidak akan bodoh namanya Jadi putri Gimana lagi mbak Hentikan semua ini putri Kamu harus makan Kamu gak boleh seperti ini Kamu harus pulihkan kesehatan kamu Mbak janji sayang Mbak akan bantuin kamu ya Enggak mbak Enggak ada lagi yang bisa nolongin putri Kamu gak percaya sama mbak Putri Kamu tau kan Mbak gak pernah bohong sama kamu Mbak akan melakukan apa saja Untuk kebahagiaan adik-adik mbak Mbak minta sama kamu Kamu jangan sangsi sama janji mbak putri Enggak putri Kamu gak boleh terus-terusan seperti ini sayang Kalau ibu mikir kamu terlalu Ibu bisa sakit Kalau ibu sakit Siapa yang jagain ibu kalau kamu seperti ini Mbak mohon sayang kau makan ya Bu Sekarang putri udah mau makan Sebentar ya Ibu ambilkan Pak Papa gimana sih Ngebiarin Mbak Indah pergi Papa kan tau Kalau kita mau pergi Dan Mbak Indah itu harus ikut Tau gak apa Lihat nih jam berapa Mbak Indah juga belum pulang Batalin semuanya Ya Yudha Ayo dong sayang Jangan ngambek begini ah Kita jadi pergi kok Yuk kita siap-siap yuk Yuk kita pergi sama Papa Ayang Bobby Yuk Yan Memang ngerti sekali perasaan anak-anak Mereka pasti kecewa Mereka sedih Karena gak ada orang yang mau rencananya gagal Apalagi anak-anak Lagian kemana sih itu si Indah Pergi kok gak pake bilang-bilang sih Sekarang gini aja Yan Kamu berusaha hubungi dia Tanya kapan dia kembali Saya sudah coba hubungi dia ma Lalu Yang punya yang punya yang punya Ternyata handphonenya Indah ada di kamarnya Pantesan ikut telepon-telepon Tinta diangkatan bersenjata Alias Gak diangkat-angkat Sekarang kita mau gimana Pak kita ke rumahnya Mbak Indah dulu Bapak kan tau rumahnya Yuk Pak Tunggu apa lagi Kamu susul aja Indahnya Wah Deja tadi si Antering gak mau Waktu dia habis terima telepon Dia buru-buru sekali Kayaknya sih lagi ada masalah di rumahnya Ngomong kan tau sendiri Dia paling gak suka ngerepotin orang lain Jadi saya gak berani Ya sudah Kalau kamu gak mau ganggu Indah Kita berangkat aja sekarang Wah Pak 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 Indah Pak Bener-bener nih si Indah Gak bertanggung jawab Gak perhatiin Rasan anak-anak apa Begini nih Jan Kalau kita sedikit aja baik sama babysitter Langsung deh dianya ngelunjak Mama Ya apa salahnya sih Jan Dia hubungin kita Kasih kabar Kalau memang dia gak bisa ikut Bilang Supaya kita bisa mutusin Kita mau pergi atau enggak Jangan seperti ini digantung Mentang-mentang dia dibutuhin Terus sekarang dia semenang-menang Ma Rian Mama tuh cuma kasihan sama anak-anak Lihat sekarang udah jam berapa Iya ma Tapi kan Sekarang gini aja deh Mama yang ambil keputusan Mama batalkan aja kepergian kita Ija Sekarang udah malam Kamu istirahat aja ya Gak ma Gak maaf Awe bapak kita sebut mbak Indah pak Kita mau liburan Ija mau liburan Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan